selamat sore sahabat pejuang tiroid dimanapun anda berada kembali lagi dengan Pita Tosca Indonesia komunitas pejuang tiroid Indonesia nah sekarang kita mengadakan live chat Pita Tosca yang tenang teman-teman dengan dokter sebagian nasumber yang sangat spesial kali ini yaitu dokter-dokter Binyati Ahmad, spesialis penjah konsultan onkologi yang sudah sangat-sangat jadi betul-betul apa ya teman-teman Pita Tosca ini pengennya request pembicaraan kali ini pengennya dokter Diem nah sekarang kita benar-benar dikabulkan ya ada dokter Diem di sini dan mungkin di ceritakan itu sebelumnya sebelum mulai pengenalan awal aja dokter Diem ini berpraktik di mana kemudian apa ya dijelaskan ya dokternya lebih jauh dulu gabungan tiroid itu sebetulnya apa aja sih gitu ya dok terutama di kanker ya karena tema kita ini adalah penduli kanker tiroid teman-teman nah teman-teman juga bisa untuk menulis pertanyaan di kolom-kolom komentar di Instagram kita dan kemudian nanti akan kita bahas ya di diskusi kita sudah ngeliat sumber yang sudah sangat ingin berbagi di diskusi kali ini oke saya tidak panjang lebar saya akan langsung masuk ke bagian dokter Diemnya silahkan pak dokter Diemnya terima kasih sel parapolikel namanya yang ada di dalam tiroid itu yang satu lagi dari sel parapolikel yang dari polikul itu ada yang kita kenal sebagai kanker tiroid pasilada ada yang kanker tiroid polikulada dan kalau dia berkembang dia akan menjadi kanker tiroid yang antifensitif malah diberi anak yang dari sel parapolikel itu berkembang menjadi kanker tiroid itu secara tidak seperti ini mayoritas kanker tiroid itu adalah kanker tiroid dengan perangai biologis yang mirip-mirip seperti tumor sehingga beberapa literatur tidak menyebutnya sebagai dina yang karsinoma ini adalah istilah yang salah tapi karena kewakuan yang berjalan dengan lambat sekali sehingga kita menangkapnya seperti tumor dina dia bisa berkembang bisa mencapai 10-15 tahun buat kelihatan secara klinis dan untuk prognosisnya juga relatif lebih baik dan dia senangnya anak sebarnya yang ke kelenjar tetap menging yang ada di LFR sedangkan yang polipiler itu kelakuannya agak sedikit lebih mungkin agak tinggi sedikit karena dia langsung menyebabkan ke tulang dan ke depan tapi kalau sekiranya dia dipiarkan akan terjadi mutasi berikutnya bisa terjadi selamat karsinoma tiroid antifrensitif namanya yang karsinoma tiroid yang difrensiasi buruk untuk penatala sana sendiri kita tetap operasi adalah kenyataan yang pertama untuk angker tiroid kita harus melakukan operasi dalam kondisi fungsi tiroidnya itu dalam kadar normal dalam kondisi normal artinya kadar TSH kadar FD4 nya dalam kondisi yang normal kita sebut kondisi ini sebagai kondisi tiroid namanya nah baru kita boleh melakukan kondisi 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 apa yang kita kerjakan kalau sekiranya ukuran tumor masih kecil kita mungkin bisa membuang hanya sebelah dari tiroid yang ada kanker yang sebenarnya bisa kita pertahankan supaya kita tidak makan obat seumur itu tapi kalau sudah cukup besar tidak ada jalan lain kita harus lakukan total beri komi kemudian kita ablasi dan pasien harus makan obat seumur mungkin menurut pembuka kelasi jadi faktor risiko dari faktor risiko jadi faktor risiko kanker tiroid sebenarnya yang utama itu adalah kondisi misalnya seperti kejadian Nagasaki Hiroshima anak-anak yang bertahan hidup pada waktu itu 10-15 tahun kemudian bisa menderita kanker kekir demikian juga seperti kebocoran gerak berangkong yang mungkin itu juga sama tapi di Indonesia sendiri kita kan tidak berhubungan sama atom tidak berhubungan sama radiasi jadi penyebabnya itu adalah hormon yang diproduksi oleh yang berhubungan yang berhubungan yang berhubungan dan berhubungan dikonsis itu yang menghasilkan TSA jadi faktor menyebabnya adalah hormon TSA kalau misalkan dijalanya itu biasanya kan kalau gangguan tiroid khususnya kanker ini dijalanya ya itu bisa disebutkan nggak ya di atas di atas di jalan jadi gejala yang paling sering dikerukan adalah benjolan di leher bagian depan gampang kok kita kalau melihat benjolan tiroid kita selalu pasiennya menelan kelihatan ada benjolan di sebelah tengah jadi di dekat bisa di kiri kanan dari tenggul rutan jadi kalau laki-laki di bawah jatuh kalau perempuan di bawah karena nggak ada jatuh di pas di daerah kalau sini kalau ada benjolan yang ikut bergerak itu pasti tiroid ikut bergerak pada waktu menelan jadi kalau menelan dia akan bergerak ke atas kalau tidak bergerak di bawah itu juga kalau misalkan dari misalnya lungah atau keras kita kepadat atau leluh kalau kanker kalau sekiranya jadi tiroid kanker tiroid terutama yang pakil itu bisa menyerang umur di bawah 20 tahun bisa juga di atas 50 tahun untuk yang di bawah 20 tahun benjolannya pasti keras jadi di literatur dikatakan keras seperti batu kita merapah benjolannya tapi kalau bentuk yang di atas 50 tahun itu sama aja dengan tumor binas jadi kita nggak bisa secara kalau pasti merapah dengan perabahan nggak bisa ditentukan apakah ini nyala atau apa atau berarti memang ada dua karakteristik ya dokir harus di waspar dari juga oke teman-teman itu tadi sekilas tentang kanker tiroid karena memang kanker tiroid ini kan berrelasi dengan gangguan tiroid fungsional mungkin bisa secara menjelaskan gangguan tiroid yang lain secara fungsional jadi kalau kita yang disebut dengan gangguan fungsional itu adalah kanker kanker tiroid yang berhubungan dengan produksi hormon tiroid jadi kalau produksi hormon tiroid yang berbeda kita sebut yang hipotiroid kalau produksinya berkurang kita sebut hipotiroid nah kelainan yang sering kita dapatkan yang hipotiroid itu adalah penyakit krim sedangkan yang hipotiroid adalah penyakit hashimoto tiroid itu hashimoto dua-duanya dapat terdapat kanker tiroid biasanya kanker tiroid yang pangkilar yang sebut mungkin ya bisa pada waktu kata hipot bisa juga kata hipot itu yang berhubungan dengan kanker tiroid jadi kita harus dimostamin ya harus walaupun dia gelip tetap kita harus adik kemungkinan sehari pangkilar yang ada dok sekarang ini kita langsung aja mulai diskusinya teman-teman mungkin pada tidak sabar karena sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul ya bagian nah kita mulai dari ini mungkin pertanyaannya saya ambil yang umum aja ya bagian kalau kita bersifat konsultasi kita bisa singgung sedikit tapi coba kita hal yang umum nah ini dari mas hari bertanya dok setelah saya total tiradekomi saya di hasil patologi anatomik karsinoma papilet kemudian ambasi hasil tiradekomi saya 32,5 itu dalam yang bagus atau tidak bergantung dari lab yang dipakai dari masing-masing lab itu mempunyai kadar yang normal yang masih baik-baik kalau sekiranya dikerjakannya di kasar sahib pasti kita pakai patokan adalah 2 tapi ada juga lab yang melaporkan antara bidang mas macam-macam itu jadi kalau sekiranya ada patokan seperti itu coba lihat angka yang di sebelah kanan ada hidupkan normal kalau masih ada di bawah hidupkan normal itu harus dalam arti yang bagus itu harus di bawah nilai hidupkan dok ini juga menyambung dengan kepanian sebelumnya apakah untuk pemeriksaan orang dengan ambulasi itu biasanya kan ada pemeriksaan tiroglobulin itu harus disertai dengan antik tiroglobulin atau apa kita melakukan jadi pemeriksaan tiroglobulin itu sebaiknya dilakukan dalam kondisi kadar TSM-nya di atas 30 internasional jadi sebelum dilakukan ambulasi diperiksa dulu tiroglobulin demikian juga kalau untung anti tergulut sekalian diperiksa pada rok itu jadi kalau antik tergulut di bawah 150 artinya kalau kadar normal kadar tiroglobulin yang ada di sana bisa kita percaya hasilnya jadi harus kiranya memang tidak itu masih di bawah kadar yang normal artinya atau juga masih di dalam menit yang normal tidak kita antar bagus tetap harus kontrol rutin untuk tiroglobulin dan kata yang tidak bisa di bisa jadi biasanya kita lakukan untuk anak kecewet 6 bulan dalam kondisi yang dirangsang tidak terhadinya TSM-nya tinggi tapi kadang-kadang ada juga penulisan kita lakukan tanpa dirangsang artinya tanpa puasa jadi kalau TSM-nya itu pasti puasa terhadap obat yang biasa selamat saja cuman kita memang ada perbedaan di hasilnya kalau kita melakukan pemeriksaan tanpa dipuasakan obatnya pasti lebih berhasil lebih baik puasa obat lebih tepat dalam keadaan puasa obat kita berapa puasa obat biasanya yang kita pakai biasanya di atas 30 harus 30 oke itu ya teman-teman jadi untuk memperiksa antirebulbulin dan antirebulbulin itu harus tetap putin selama 6 bulan 6 bulan dan jangan lupa kalau misalkan memang tapi itu mengikuti dokternya apakah harus tetap dokternya kalau sudah bilang harus puasa obat ya menurut saja tapi kalau tidak puasa obat itu tidak apa-apa nah teman-teman terkait dengan itu dok ada pertanyaan apakah kapkan tiroid paskan total pirodetomi harus melakukan ablasi ini sebenarnya juga banyak si zombie pita atau sk ya dok ya karena ada teman-teman yang satunya di ablasi yang satunya tidak ablasi jadi kaya kata waksaninya beda atau memang ada perbedaan jadi ablasi itu jadi kita harus tidak tidur ablasi adalah suatu tindakan untuk membuang jaringan tiroid normal itu ablasi kenapa jaringan tiroid normal harus kita buang karena jaringan tiroid normal itu dia lebih kuat untuk meningkat jodium jadi kalau kita masukkan kibadias biberna dengan jodium 131 kalau masih ada sel tiroid normal itu akan diserap terus sama sel tiroid normal baru dia nanti bisa gerisakan makanya kita perlu menemukan ablasi yang pertama yang kedua tujuan dari ablasi itu agar nilai tiroglobulin itu bisa kita korelasikan dengan adat tidaknya sel tiroid yang karena sel tiroid yang maupun memproduksi tiroglobulin jadi supaya itu tidak ada kita habiskan dulu dengan ablasi ini juga ada pertanyaan dong yang sambungan juga ya gangguan tiroid ternyata berkorelasi dengan tang tiroid dari ibu nai di Bekasi gangguan tiroid kista tiroid itu dong haruskah minum obat seumur hidup kalau kista tiroid jadi gini pada beberapa kasus yang kistanya masih kecil misalnya ukuran di bawah 2 cm beberapa sederhana kita ada yang memberikan terapi supresi jadi dikasih obat-obat lepofiloxin untuk menekan supaya makin kecil kistanya tapi kadang-kadang tidak ada pengalitnya untuk yang ukuran kista yang besar sebabnya kita buang jangan kita terapi dengan terapi masyarakat tapi kita bisa dioperasi supaya tidak menekan terakhir yang menekan tenggorokan apalagi kalau dia posisinya cuma sebelah jadi kalau sekiranya sebelah yang besar kistanya besar dia akan mendorong itu penggorokan sehingga nanti lama-lama pasien akan sesat akan terjadi kecegit nah dok kalau di kista sendiri dok kan tadi ada yang penangani sedol terus kemudian ada yang operasi itu memang tergantung ukuran nah batasan ukuran itu seberapa ya dok atau adakah protokol yang SOP kalau kita dari negasi tidak pernah kita melakukan aspirasi jadi saya sejauh lain karena kalau kita lakukan aspirasi tadinya timbul lagi pasti timbul lagi jadi tidak pernah kita melakukan tindakan aspirasi itu menyembuhkan kista terakhir itu tidak pernah saya dapatkan oke nah tadi kan dokter juga bilang kalau kemungkinan akan tumbuh lagi ya dok ya kalau kista dengar ini juga ada pertanyaan selamat ini dari ibu tuti dari Jakarta saya pernah menjalani pengobatan kisah dengan kisah sudah setahun yang lalu tapi ini tidak ada Tuhan jadi apakah mungkin ada ketangguhan seperti yang dokter sampaikan ada jadi bagus jadi bagus jadi bagus 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 selain USG ada yang lain dok? yang paling gampang USG mungkin tidak itu menanggirkan jadi kita bisa lihat ada lagi enggak misi lagi enggak bisa apakah ada disertai dengan pemeriksaan pemeriksaan ini seperti apa bisa atau hanya di USG saja kalau bisa kan kita berantai bisa dengan kondisi FD4 yang normal disedot tidak perlu kita meniksa kita cukup USG untuk lihat oke siap dok nah ini juga ada percaya nih dok dok kalau sudah total teredotomi haruskah kontrol dilakukan dan setiap berapa bulan sekali itu memang sewajarnya jadi tindakan total teredotomi itu ada dua apakah akibat tumor jina jadi kistal yang multiple bilateral kadang-kadang kita terpasar melakukan teredotomi total atau karena dia tertertino kalau sekiranya yang kista tadi yang multiple bilateral kita cukup melihat kadar FD4 saja kalau FD4 sudah normal kita tetap menerjari tapi kalau berhubungan dengan kanker sebaiknya tiap bulan harus terhubungan 6 bulan itu minimal untuk pemeriksaannya jadi teman-teman yang bisa kita tarik hasil dari diskusi dengan dokter bahwa kalau orang dengan total teredotomi itu wajib untuk kontrol jangan sampai untuk teredot jadi skip kontrol jangan sampai lupa makan obat kalau misalnya dilakukan total tidak ada lagi produksi dari hormon terwajib terhubungan nah dokter terkait obat itu sendiri ini mumpung obat yang dibahas sekarang itu kan kalau kita lihat di rumah sakit maupun di luar sana ada lepidopsi itu bermacam-macam terkait hal tersebut dok itu kalau kita misalkan ganti pasien sih banyak yang tanya apakah itu akan berpengaruh atau kita mengikuti dokternya saja nanti dipangkau bagaimana sekiranya saya akan kita pakai kita dalam depot minorsi memang saya kalau selamanya saya memang memakainya produknya pakai hidup selamanya saya tidak tahu kalau sekiranya saya tidak penalaman untuk mengganti dengan proses lupa karena saya yakin dengan satu kompat yang saya pakai jadi mending memang betul-betul harus dari harus dari ini dokter yang meresatkan dokter kemudian ini ada pertanyaannya dok selamat sore dok saya Anissa dari Lampung dok saya di diagnosis terkena hipertiroid karena tadi sudah berkorelasi dok pertengahan tahun 2018 lalu pengobatan saya minum obat antiviroid selama 6 bulan terakhir di cek lab hanya tempat itu apakah pengobatannya sudah hasilnya normal tapi berat badan saya terus terus naik dan benjol di leher makin menonjol tidak terlalu terlihat selama ini tidak menggabut aktivitas itu bagaimana dok jadi pengobatan untuk kiberkiroid kita tindakan pertama kita adalah konservati konservati kita dalam pengobatan jadi kita coba pengobatan selama 6 bulan kemudian kita coba sapi kambuh lagi kalau dia kambuh lagi kita coba lagi 6 bulan kita sapi lagi kalau kamu lagi kita coba lagi jadi biasanya saya kemudian itu 4 kali kambuh tapi kalau sekali 6 bulan dia sudah normal ya sudah kita tidak akan jadi kita anggap dia sudah normal berarti memang harus tetap dipantau itu jadi kuncinya Ft4 yang perinat jadi bukan T4 atau T3 ya oke nah dok ini agak sedikit unik pertanyaan dari ibu Luisa pertanyaannya dok kalau falsel itu variannya apakah lebih agresif ya saya sepoin ini sudah total tiranotomi ablasi dua kali namun tiranotomi tiranotomi masih tinggi padahal kalau body scan menunjukkan sudah bersih jadi bagaimana ya dok ya jadi yang pertama tolselnya jadi ada beberapa dari varian colifler yang agak agresif yaitu sclerosing type sama tolsel ada lagi beberapa yang itu kita kelasifikasi suatu kantor tiroid bukan yang berajat yang benah tapi yang intermediate karena jauh progresif untuk yang tau itu apakah variannya lebih agresif sudah ablasikan dua kali dong kemanyakan tirogobrobulin itu tidak eh sorry tirogoblin masih tinggi tapi whole body skernnya hasilnya jadi gini kalau yang namanya tirogobrobulin itu kita sebut dia sebagai predator kimia tidak semua predictor predictor biologis tidak semua predictor biologis ini akan membutuhkan gambaran yang sebenarnya jadi banyak kita mendapatkan kasus yang tironya tinggi tapi secara klinis sudah kita dapatkan ada cisa atau pengumuman lagu melalui polk scanning atau pack scan tapi itunya tinggi kalau krisi kayak gitu biar yang berarti kita strukturnya yang penting oke oke berarti harus dilihat yang struktur yang sisa strukturnya enggak struktur oke dok ini juga ada pertanyaan dok ya ibu hamil dengan pangkat piruit ini sekali sebenarnya di rumah kita juga saya alami dulu saya hamil dengan kondisinya pas ke operasi setelah totopirid ibu ini sudah ablasi baik ini kapan bisa problem hamil ya terus kemudian dua apakah berpengaruh nantinya terhadap jadinya yang akan dikandung yang dikandung kemudian pemeriksaan atau penanganan apa yang dilakukan sebaiknya ibu ini hamil jadi mungkin kita rumput ablasinya dulu jadi ablasi setelah dia keluar dari isolasi itu sebenarnya setinggung kemudian efek dari radiasi kan sudah tidak ada terus kalau sekiranya dia mau program hamil ya mungkin dua tiga bulan kemudian sudah bisa dan tidak ada efek itu efek radiasinya karena kita takutkan itu kalau kita melakukan radiasi pada kondisi hamil di semester pertama itu yang kita takut jadi dari hamil di semester pertama di radiasi kita takut efek samping dari radiasi terhadap pertumbuhan jenis yang kita takutkan tapi kalau sudah di amlasi tidak apa-apa program itu terus bagaimana mengatur kita bikin kadar hormonnya mesti dalam kadar normal jadi rekod keroxinnya mesti dalam kadar selama dia program supaya akhirnya bisa terjadi terhadap kan ada juga dokter yang tekan sejarah yang lain misalkan bang hamil berarti oxygen ya dok biasanya itu harus juga rutin diperiksa setiap bulan atau mengikuti pemeriksaan yang normal berarti bulan sekali atau setiap bulan kalau saya senang tidak apa-apa ya dok memantau itu tadi jadi teman-teman ibu-ibu hamil ini jangan takut hamil dengan hamil aja bertanggung jawab terus jangan lupa untuk tetap memperiksakan fungsi tiroidnya karena hamil dengan tiroid itu selain itu untuk menjaga tetap harus normal pada level tiroxin atau FT4 yang diperiksa jangan sampai hipotiroid kalau hipotiroid itu akan berdampak seperti apa ya dok bisa terjadi gangguan dalam pada waktu yang gangguannya keingung yang kita takut itu akan berdampak apa kira-kira kalau dia dikasih hormon-hormon yang dikatakan yang dikugin bisa takutnya dari hipotiroid kalau itu berarti itu hipotiroid kongganital ya dok oke ini juga ada pertanyaan lanjutkan dok ketika saya sudah melahirkan eh sorry ketika saya ingin melahirkan apakah saya bisa melahirkan normal atau harus jahisan atau setelah itu apa yang harus diperiksa ke anak saya nantinya jadi kalau memang kondisinya normal baik berbagi banyak banyak yang harus boleh yang harus dipiksa ya tentang keadaan hormon tiroid jadi setiap jangin yang akhir pun kita harus memiksa keadaan hormon yang saya tahu itu juga ada program pemerintah ya dok yang namanya screening hipotiroid untuk anak jadi jangan sampai bayi baru lahir tidak dipiksa untuk kadar TSA atau FTM4 tidak oke teman-teman nah terus ini ada pertanyaan dok dari dokter malah ya kalau ini dokter kasihan dok kalau sudah total kredit komik apakah ada langan aktivitas tertentu pemeriksaan apa yang harus dilakukan selain cek fungsi tiroid TSA atau FTM4 setiap 300 sekali jadi ada langan tidak terhadap aktivitas tertentu Enggak dong, enggak, tapi kalau sudah di total terrepormi, dia sudah konsumsi depotiroxin, mudah, dia kan tidak seperti normal Jadi asalkan TSA sama MP4-nya selalu dalam ada relisanya normal, dan gak usah aja 3 bulan, 6 bulan sekali lagi 6 bulan sekali gak cukup ya? Nah apakah itu memang isinya? Memang protokolnya seperti itu 6 bulan sekali atau? Ya, ya, kita anon 6 bulan sekali lagi Harusnya 6 bulan sekali ya dok ya? Oke, dok ini juga ada pertanyaan nih yang menyambung di lantuan fungsinya Dok, saya pasien dengan hipertiroid, dengan benjolan di leher, dengan ukuran hasil USG 5,8 cm Sudah konsumsi obat antitiroid rutin selama 4 bulan, tapi kok belum ada perubahan pada benjolannya? Ya, apakah saya harus operasi dong? Berarti, kadarnya sudah normal Berarti, kadarnya sudah normal, kalau benjolannya juga tidak padat, yang kita takutkan, mungkin benjolannya bukan yang menyebabkan hipertiroidnya Jadi ada juga, namanya pelamor fungsinya, itu dia benjolannya yang bikin Jadi kalau yang bikin itu, benjolan gigioidnya kan semuanya membesar Oke Nah, tapi kalau misalkan ada perubahan itu ya, itu juga sama Jadi, itu juga sama Tapi kalau asal kadar FT4 yang normal, sudah aman sebenarnya Oke, berarti Yang dilihat itu adalah, harus ingin ngecek kadar fungsi tidak ada yang FT4 Ya, kalau pada orang-orang yang dipertiroid, harus tidak ada yang lain Nah, dan tidak mempedulikan ukurannya dulu ya, jadi jangan sampai yang begitu dulu ya, mungkin di cek dulu kadarnya bagaimana ya Kalau memang dia itu tidak stabil, dan terus, saya jatuh makan omat, tidak stabil, sangat stabil Mungkin kita pertimbangkan, kita pertimbangkan dengan kursi Oke, berarti harus, setelah di cek, kita juga ternyata, kalau tidak stabil kondisi dia si masya ini Mulai kembali Mulai kembali Nah, ini juga ada pertanyaan dong dari Pak Agus Do, saya sudah operasi tahun 2018, jadi kira keamanan saya untuk diambil, umurnya jenat dong Ini juga sih 2019 Parat, saya keguburan, padahal hasil lab dari 2 tahun lalu, istri saya selalu normal Apakah bisa hamil lagi ya, dok? Bisa, karena yang diambilkan cuma sebelahnya Bapaknya di cek dulu Berarti? Yang tiroidkan sebelahnya tinggalkan masih berfungsi ya Ceknya sama ya, dok? Oke, jadi ini mungkin caretivernya ya, soalnya menggunakan kata istrinya Jadi, sebaiknya istrinya tuh di cek ya Untuk melihat Kalau ini memang normal ya hamil aja Kalau normal, hamil aja Kalau tidak ada larangan untuk hamil ya, bagian Yang ada larangan, kalau misalkan hamil, tapi ternyata kandisinya penghorminian Buat berisikin atau beberapa Nah, dok, terus itu juga ada pertanyaan Ada hubungannya juga dengan hipertirain, dok, saya dari ibu ini Pasien hipertirain sejak di 2019 ini, sudah 3 bulan terakhir belum cek lab rutin Kondisi badan bukan tremor, tapi terasa sangat cepat, dok, apa yang harus saya lakukan? Masih berfungsi opa, kalau masih nadinya cepat Artinya masih belum bagus, ada hormon Ada hormon? Ya, pasti masih belum bagus, belum hidup Oke, berarti itu yang berlaku harus pemeriksaan fungsinya? Jumlah ya, sebenarnya? Satu fungsinya, kalau memang masih belum berfungsi opa tadi Mungkin dosis yang perlu ditingkatkan Jadi kalau contoh kifat heroine, kita selalu menggunakan dosis tinggi Dosis tinggi, kalau kita pakai dosis masor, kita pakai dosis 30 mili dulu Lalu nantinya kita cek lagi dalam sebulan Kalau kiniatan menurut, lalu kita menurutkan dosisnya Dok, ini juga ada pertanyaan ya, dok, dari teman-temannya Hashimoto Tampakkah Hashimoto itu ada hubungannya dengan kifat heroine? Ada Bukan berarti Hashimoto-nya menurut akan kanker heroine Tapi kanker heroine terjadi bersama-sama Jadi Hashimoto sendiri memang pada beberapa literatur Dihumumkan dengan suatu kondisi lymphoma ekstramodal namanya Yang banyak di disini Tapi banyak saja sekarang yang didapatkan Kanker heroine paktilare juga terjadi pada kanker heroine Dan itu adalah kanker heroine Oke, berarti nanti itu Istilahnya pemeriksaannya itu apakah tetap sama? Rangga penanganannya atau ada perbedaan nggak dokter? Sama, sama Jadi kalau sekiranya memang kita perlukan tindakan operasi ini Pada asimotor sering disertai dengan kipot heroine Oke Jadi kita harus tingkatkan dulu Padahal formanya ke norma ini ke heroine Baru kita lakukan Tergantung Jadi kalau sekiranya memang Kalau ablasi itu dihubungkan dengan kadar tiroid Masih tinggi Biasanya teman-teman dari kodokra mutir Pasti menghadirkan ablasi lagi Oke Sampai kadar tiroid yang normal Dan pemobatan yang dilakukan harus umur itu Karena kalau dengan ablasi berarti tidak ada lagi jaringan tiroid normal yang masih tersisa Jadi tidak ada lagi yang bisa memproduksi hormon Jadi siapa harus makan obat semua Oke dok Nah itu berarti gini ya dok Kita tetap harus memantau bahwasannya Selain minum obat itu tetap harus dilakukan setiap hari ya Dan apakah obat itu aman buat dikonsumsi? Aman Ya kan berganti Seperti orang diabet Kita suntik insulin Nah sama persis Yang orang sudah dilakukan total tektomi Dia makan obat biot heroine Itu sama Oke Berarti istilahnya kan dengan ibu yang hamil atau kimia sui Apakah obat itu aman? Aman Aman ya Katanya itu karena Jadi mungkin Anggapannya karena obat ya dok ya Jadi kan Takutnya nanti ada yang berpengaruh ke ginja Atau organ yang lain kan Ya aman Kalau lepot tiroksin aman Kecuali kita kalau segera kondisi yang hipot tiroid Pada peningkatan pertama Itu kita tidak menajukan akademik Kita berikan tipe Kalau ada trimester pertama Yang kedua atau ketiga aman Berarti kalau Ada khusus untuk hipertiroid ya teman-teman Jangan Apa ya Mengatur dosis sendiri Jadi harus tetap dalam pengawasan dokter Bahwa asalnya trimester pertama Orang hamil dan ibu hamil dengan tiroid Dengan hipertiroid itu Distok dulu ya obat antitiroidnya Atau diganti Diganti Dengan PT UGA Setelah itu bisa Pengobatannya biasa Ya Nah Kalau mengatakan pertiroid tetap Harus mengkonsumsi Supresi hormon tadi ya Dengan obat hormon tadi ya Supresi itu artinya Kita menekat kadar PSA nya Serendak mungkin Jadi kita rendah 0,1,1 0,1 Itu kita capai dengan Kondisi konsumsi Dekor biopsi dosis tipe Tapi itu kita kerjakan selama 3 tahun Setelah 3 tahun Dosis kita nurukan Untuk terapi Substitusi Semoga ibu hamil tetap berjuang tetap semangat Jangan sampai patah semangat Karena akan berpengaruh juga kalau psikologis Jadi ini ya dok ya Ini juga ada pertanyaan dok dari Ibu Mita Dok saya pasien istangat Papiler Sebenarnya penggunaan saya di atas satu dok Sebelum ini tidak konsumsi obat Tapi setelah cek olat T3, T4 normal Tetapi TSH-nya itu bagaimana ya dok Jadi Kada T4 sama T4 normal Gimana bisa T4-nya T3, T4 TSH yang tinggi Itu kadang-kadang Ini kan konsumsi obat sama sekalanya Kalau sekiranya ingin menurunkan Kada TSH-nya ya Makanya dulu dirangsang dulu dengan kompilasi Karena TSH itu agak lambat Untuk turun naiknya agak lambat Jadi kalau kita tunggu ini ya Atau dokter penduduk Dokter yang menangani itu Ya ya saya nggak mau Mereka itu tetap menurunkan Ini kalau dia takut dengan kada TSH-nya ya Kalau TSH-nya tinggi Artinya dia kada T4-nya harusnya Tendah harusnya Kalau kita lihat Karena dia selalu bersekolah Tapi kalau sekiranya Memang konfusinya seperti itu Saya biasanya selalu Saya rancang dulu Tapi kalau sekiranya Memang kita dapatkan TSH-nya yang tinggi Tapi T4-nya rendah Berarti Kemungkinan besar Kelihatan tirolinnya sendiri Tidak berhasil Jadi kita bisa Nah itu yang menyebabkan Kemungkinan ada pengambilan Yang bisa Mungkin yang aktif Yang sebagian Oke Nah teman-teman Jangan lupa ya Ketika Pasien dengan kanker tiroin Udah kanker nih Tapi ternyata Ini ambil satu Jadi tetap harus Kuas pada Tetap pemeriksaan Itu tadi ya Tetap harus pemeriksaan T4-nya Kemudian TSH-nya mungkin Atau dengan Ini ya Tetap Dicek apakah Harus minum obat tadi Atau Melanjutkan Tidak minum obat Itu pesan dari dokter Terus Dari Bapak Sulis Tio Dari Tangerang Dok Seksul beroperasi Topang kredonomi Subtotal Dengan diagnosa Mikrokrasinoma Papyr Karyen Polikuler Apakah Pertum operasi Kembali Yang diambil sebelahnya Lagi dok Dan hasil USG Darahnya baik Sebetulnya Kalau memang benar Dia mikro Apakah Tidak perlu Karena mikrokrasinanya Tidak ada Tukuran Tukuran kecil Sekarang Kalau dilakukan Mengatakan Satu robos Tidak Satu robos Masih Terus Berarti Yang harus Dibihkan Tidak Dari hasil Patologi Sangat mendukung Bagaimana Evaluasi Terhadap penanganannya Kalau tidak Dr. Giff Tadi bilang Bahwasannya Kalau mikrokrasinoma Dan hasil semuanya Bagus Tidak perlu Dilakukan Operasi Belang Nah ini Dari Ibu Dari Pekan Baru Kebetulan Beliau Kayak di Kor Disini Tulisannya Suami saya Terkenal Cancer Tiroid Papiler Sudah Total Tiroid Tiga Tahun Yang Lalu Namun Terkadang Saat aktivitas Fisik Sehari-hari Agak Banyak Terasa Kebas Kebas Di bagian Wajah Apakah Itu Ada Hubungannya Dengan Ketiranya Dari Tanya Tadi Kalau Terbahas Biasanya Berhubungan Dengan Kelenjang Paratiroid Jadi Kalau Kelenjang Paratiroid Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Menjaga Kadar Kalsium Yang Kurun Kadar Kalsium Itu Yang Kurun Yang Bikin Kebas Kebas Tapi Kalau Sekiranya Memang Berhubungan Aktivitas Yang Biasanya Dianjurkan Untuk Mengkonsumsi Repor Diroxid Yang Ditingkatkan Jadi Kalau Saya Makan Repor Diroxid 100 Miko Pada Waktu Dikitas Yang Berhubungan 150 Miko Tapi Kalau Memang Kalsium Bikin Kembas Kembas Konsumsi Kalsium Aja Berarti Penisahannya Ada penisahan Tambahan Selain Street of White Untuk Memasuk Kalsium 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 Dinepel 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 Jadi Kalau Pada Waktu Koperasi Punggul Darahnya Terambil Atau Selain Dinepel Pasti Dinepel 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 Jadi kalau pangkat dulu ya? Semua pangkat pasti gak pangkat juga Gak pernah ini ya, membatasi makanan ya dok ya Nah, untuk ini sendiri dok Jadi pertanyaannya Ini agak sedikit advance juga nih Berdasarkan informasi dari salah satu perawat di rumah sakit di Jepang Bisa kan misalkan pemeriksaan tomografi setiap tahun pada pasien tiroid struman memusah Karena resiko tumor atau CA mama itu terjadi Apakah benar demikian bro? Jadi kalau hubungan langsung enggak Tapi terjadi bersama-sama Memang ada dapat terjadi pada satu sindroma Sebenarnya pangkat sama sindroma itu Bahwa kanker tiroid sama kanker peidara terjadi bersama-sama Bersama-sama? Ya, jadi bisa mungkin jadi kanker CA mama dulu kanker peidara dulu Nanti baru terdapat orang tua dan kanker tiroid Tapi kalau sekiranya untuk memoterapi saya enggak pernah baca Apakah untuk orang-orang yang dioperasi dia baik-baik saja memoterapi? Karena memoterapi sendiri kan sakit untuk menderita sih Karena kan ditekan, ditencet gitu Padaannya ditencet sampai di situ Oke, nah dok ini juga ada Ini pertanyaannya banyak banget dok Tapi kita terbatas waktu Tapi enggak apa-apa ya Coba kita cari yang Kirain yang menggunakan kanker tiroid ya dok ya Nah dok, saya hairi Nisa Saya di USG Ternyata hasil ada nodung tiroid sebelah kanan ke arah konitansi Selama lima bulan ini saya tiap dua minggu sekali Pemeriksaan PSA dan FPM4 Tapi kondisi saya kadang hibar, kadang hibur Nah itu bagaimana hidupnya? Kalau sekiranya memang USG yang mengarah Misalkan ada USG yang mengarah ke kanker itu kira 4, kira 5 Kalau USG itu ada Tapi bagus dipastikan Oke Itu memang ada beberapa sejawat yang melakukan tindakan Di biopsi, dilakukan biopsi dengan jarum Dengan jarum ablus Kemudian dinilai Tapi kalau kita dari perangkulungan dinarankan untuk lobektomi Pada sisi yang menjelaskan Jadi kita bersedia Karena ini mungkin kalau teman-teman kan ada Fahamnya dengan total terendoktomi Kalau lobektomi itu apa dok? Lobektomi itu kita ada cuma separoh Separoh ya berarti yang tadi sisa Ya kalau total jadi terendoktomi kan kiri kanan Sama ada bagian tengah jembatan yang di semua sedangnya Nah kita bisa melakukan Apakah cuma kita ambil lobektomi separoh aja Yang di sebelah kanan atau sebagainya Atau sama-sama ismosnya Sama jembatan itu Tidak sebut ismos itu Oke Berarti memang harus dipisahkan juga Dipastikan sih lobektomi ya Kalau misalkan memang ke arah maliknya Kenapa tidak diambil jajar gitu ya Nah dok ini ada pertanyaan ya dok ini Yang berbeda dengan tadi Saya ada konsumsi obat hormon 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 Sedangkan saya ada tumor jinak di payudara dong Apakah berbahaya dengan payudara Tapi saya tetap mengkonsumsi obat hormon ini Ya apa-apa Kok tidak berbeda ya? Memang harus dikonsumsi? Ya Hormonnya tetap dikonsumsi Hormonnya tetap dikonsumsi Hormonnya tetap dikonsumsi Payudaranya kalau memang Dia di tempat tumor ya di operasi Oh gitu Berarti itu memang Sesuatu yang berbeda ya Dari yang untuk Penanggungannya ya Dan tetap harus memkonsumsi Hormonnya tetap dikonsumsi Hormonnya tetap dikonsumsi Nah ini ada Demi di Jakarta Selamat sore Mohon izin Saya sedang minum obat Tebit Untuk 6 bulan Tetapi saya juga ada hipertiroid Apakah yang harus saya lakukan sekarang dok Kata-kata konsumsi atau tidak Jadi obat divinya itu sekarang Kan divi kan jauhnya setau Oke Sampai selesai Nah untuk hipertiroidnya Tetap tindakan pertama kita Pasti mesti konsumsi Kalau dia tidak lagi dalam Kanan akunnya Ditambahkan aja 4-5 sol Oke Kalau kita mulai Tadi saya bilang Dosis 30 bulan Ya Kemudian Kalau tidak mulai Perhatian turut Kita turunkan 20 bulan Dosis 30 bulan Oke Ini juga Menurut saya Agak sendiri ini ya dok Yang mungkin Perubahan dosis itu tadi ya Yang agak sedikit-sedikit Mungkin teman-teman kok Ngerasa Kok ini tiba-tiba dosisnya berubah Memang anjurannya seperti itu Teman-teman Jadi jangan sampai Apa ya Terlena dengan dosis yang Stap gitu ya Terus gitu Karena kadang-kadang suka Lepas sendiri ya Karena kadang-kadang Kekasian ya Yang mengkonsumsi Pun juga Jangan sampai Mengubah dosis itu sendiri Ya Harus dalam Kondisi pengawasan dokter Karena Kita tidak tahu nih Nanti Patokannya apa Dan bagaimana Jika terjadi Apa yang tidak diinginkan Itu teman-teman Nah ini Ibu Di mana dok Dari Papua Dari jauh Ya dari jauh Tanggal dua desa yang Terus mencet darah TSH Hasilnya 2,5 Kemudian FTF4 14,9 Tapi tidak ada besar Diklundar tiroid Apakah nanti tiroid saya Bisa besar Apakah ini dipertiroid Dan atau ini mengambang Kemudian makanan apa yang harus diinginkan Tergantung labnya Kalau memang itu kadang Patasan juga labnya Mereksa Dan patasan juga Kadang-kadang 17 Atau 17 Mileri juga itu tadi ya Ya Kalau mileri bukan yang masih Dalam ambang yang normal Amat Gara-gara 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 Ya Tapi kalau sekiranya Ya situ Bagi ada lagi Kali Ada ya Oh Dan Berdebat-debat Ya Tepukur nadinya mungkin Seratus Terus Setidak Terkeringat Terus Tidak tahan dengan udara panas Terus Dan juga harus aware ya Tenggara bahwasannya Gejala Dari kanker tiroid sama hiper Atau hip itu berbeda ya dok Ya Beda sekali Mungkin Yang bisa ditengahnya adalah Nodulnya ya dok Ada nodul Tapi kadang-kadang Fungsi itu berubah Berbeda maksud saya Kalau hiper itu lebih ke Gejala-gejalanya Gereka Seperti tremor di dokter Spike Ada cuaca Eta jeb Itu yang bisa terlihat lah Istri Kita harus aware Dokter lagi, sonor sedikit Nah, dok, ini juga ada informasi, pertanyaan Soalnya dosen penderita kista tiroid untuk FT3, FT4, dan TSA normal Namun, tadi kan dokter bilang, tidak ada barunya kalau kista jadi kesedot ya Jadi kan karena dilihat dari kata mata banyak antologi Nah, tapi dok, kan sudah terlanjur, sudah dilakukan kali disedot atau kesedot Apakah hal yang bisa sembunuh padahal normal? Enggak, dia tetap isi lagi Jadi setiap disedot, nanti beberapa bulan kemudian isi lagi Hista itu cairan ya? Cairan isinya cairan Nah, itu dari mana kok bisa diisi lagi? Hisi cairan dari itu, hormon tiroidnya Yang bisa masuk ke dalamnya, dan kista Meskipun kasut TSA atau FT4nya normal? Ini nanti kok mungkin akan ada nombong lagi? Iya, biasanya di tempat itu lagi Oh, oke Semoga Ibu Yanti Dewi ini mendengarkan ya Karena kalau dari sisi onkologi, kalau kita berbicara Itu bagikannya akan terisi di saluran ini dengan cairan kista itu sendiri Nah, cuma kita takut kan Kalau sekiranya benjolannya itu ada yang padat, ada kista Yang disedot cuma kistanya Dan seat tiroid papirale sendiri Punya kemampuan namanya degenerasi kistik Jadi kanker tiroid papirale itu bisa membuat kista Jadi kalau kistanya dia disedot, ternyata kanker tiroid papirale Ya, kita lihat di dalam Oke Itu juga yang harusnya diperiksa keseluruhan ya Kita lihat bener-bener USP Kalau ada bagian Dan kecuali yang kista Murni gitu Bener-bener kista itu mungkin gak masalah Tapi kalau ada bagian yang padat, ada bagian kista Kita harus ada Kita takutkan Selanjutnya Oke Nah itu teman-teman Jadi memang harus di cek betul-betul dari USP ya dok ya Apakah itu ada nodul padatnya Atau hanya kista saja Kalau kistanya kuni ya alhamdulillah gitu ya Jangan berbahaya Tapi kalau Misalkan Nodulnya itu padat Nah itu ditakutkan oleh dokter Di papilare ya jenisnya Nah ini dok dari Pak Alex Beritanya Apakah obat hipokalsemia Khusus kalsium lakas boleh? Atau boleh jenis kalsium yang lain? Untuk terapi yang mana? Terapi hipokalsemia Memang yang dihantungkan itu Kalsium yang terkait dengan vitamin D3 Kenapa? Karena kalsium itu diselaki Khusus itu membutuhkan Dari vitamin D3 Dari vitamin D3 Oke Jadi tergantung dari Apakah tindakan operasinya Tadi total atau tidak Oh oke Jadi harus dimastikan Dari yang sampai hari ya dok? Ya Kalau dilakukan total Oleh si jawab itu Ya Kalau sekiranya dia Kita merasa mungkin Ada jaringan 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 normal Masih Nah dok Untuk kategorisi Newish dan Highish Kita bisa dijelaskan Jadi yang logis itu Kita keralifikasikan Kalau umur muda Lalu penjolannya itu Di bawah Pada waktu operasi Kita tidak mendapatkan Pengebaran keluar dari jaringan Dan juga tidak ada metastasis Kalau halis Kalau halis Kalau halis sebaliknya Jadi kalau dia umur tua Terus penjolannya lebih dari 5 cm Terus pada waktu operasi Kedala-kedala lengket luar biasa Apalagi kalau sudah ada Metastasis ke parut-parut Berarti memang High risk dan low risk itu Harus dipastikan dari Hasil ke A nya dulu ya dok Ya Sama waktu operasi Sama waktu operasinya Dan itu Hanya dokter yang menangani Yang bisa menentukan ya Apakah itu kategorinya high risk Atau low risk Ketika low risk Jadi teman-teman tidak perlu Untuk ablasi ya doknya Kalau low risk Ya sebagian Sebagian Nah kalau high risk baru Ablasi ya dok Nah dok Terkait ini Ya dok ya Misalkan Tadi Ada orang-orang yang bilang Bahwasannya Ada zat-zat yang karsinogenik Tadi kan bapak bilang Makanan apa saja Hajar gak apa-apa Tapi bagaimana dokter Menyikmati karsinogenik Pada zat karsinogenik Pada pasien angker Yang kira-kira Faktor Menyebabkan kak kira-kira Cuma dua Dari kak kak kerasi Sama TSA Jadi gak ada hubungan Dengan makanan Jadi gak usah takut dengan makanan Kadang-kadang gak ada makanan yang merangsang Kak kak kera-kera Berarti untuk kak kak kera-kera Berarti untuk kak kera-kera itu Unik ya doknya Kita beri pas untuk makan Tapi ya Lebih jaga ya doknya Nanti takutnya ada Ya tetap aware lah teman-teman Jangan sampai Apa ya Kita ini Kebablasan Kenapa Bener-bener harus Pola hidup seimbang Dan sehat Ya Karena Indonesia itu Makannya itu Setelah saya itu makan Tualan Indonesia itu juga Jadi kita itu orang yang pusana Jadi gak mungkin kita makan Makanan yang rutin Setiap hari Itu Wajakan gak mungkin Jadi kita gak akan Tentu Tentu Nah dok Apakah pasien dengan Hipertiroid Kadang-kadang dikembangkan Di sindung hipo ya Hipertiroid ini Bisa menjadi kanker tiroid? Kalau menjadi sih Enggak Tapi kalau timbul bersama-sama Bisa Jadi bukan berarti Jadi hipertiroid Lama-lama jadi kanker tiroid Enggak Tapi yang dilaporkan itu Pada kasus hipertiroid Bisa ditemukan kanker tiroid Ya sendiri sih Sudah 5 kasus Kanker tiroid Jadi lihat Diobat dengan tiroid Pada waktu kita Amoperasi Kita dapatkan Ada mikro Seperti realitas Berarti memang Tidak bisa serta-merta Gangguan itu tuh Berubah ya dok Jadi memang Membutuhkan waktu yang lama Dan Perubahannya pun Tidak bisa langsung Kanker ya dok Kanker Orang dengan gangguan teratur Suka parma sendiri Ada mitos-mitos Yang bilang Nanti setelah gangguan kursi Bisa berubah jadi kanker Belum tentu ya dok Ya Garang sekali Jarang ya teman-teman Jadi Nah Untuk Apa ya dok Ini juga banyak sih dok Kasus Dimana Pasien itu memilih pengobatan alternatif Disamping pengobatan Bagaimana dokter memberikan Teman-teman Ya Ya tekan kursi alternatif Apa yang Semua pengobatan-pengobatan alternatif itu Apalagi Untuk hubungan dengan Misalnya Dengan Herbal Misalnya gitu Kita Belum ada penelitian Sampai Tingkat Penelitian Jadi penelitian Di dalam dunia Dukeran itu Kita mulai dari penelitian Sel Jadi kita coba Setelah kanker tiroid Kita kasih obat Herbal Itu mati gak Kalau mati Mesti kita lanjutkan lagi Penelitiannya Ketingkat hewan joga Nah Setelah itu Baru kita lanjutkan ke Manusia Ada manfaat Dan ke Penelitian Di kadang-kadang baru Sampai tingkat sel Aja Penelitian dari tingkat sel Publikasinya Ada macem-macem Udah bisa Untuk ini Untuk ini Jadi pasnya gak Lanjutkan Dan Namanya kanker Harus dilakukan Ditangani Oleh orang-orang Yang udah benar Kompeten Dengan Apa Pengobatan Tradisional Sayang sih Nanti kankernya Berkembang Untuk Kombat yang dipakai Gak ada manfaat Yang misalnya Saya sifatkan Dari Macem-macem pengobatan Alternatif itu Ternyata Belum ada Yang terbukti Bisa Untuk Menyembuhkan kanker Jadi Jangan sampai Salah kiri Penanganan pengobatan Karena ketika Sudah didiam Wajib Untuk ditangani Secara medis Dan penanganannya itu Kebanyakan adalah Memang operasi Tapi Dokter bisa bilang Masih dong Teman-teman Operasi itu Membahayakan atau tidak Sebetulnya Itu kan jadi Pengkhawatiran Jadi Jadi Pada operasi Piroidi yang ditakutkan Sekali adalah Suara Sering sekali Pasien itu Gak mau di operasi Takut Pita suaranya Nanti Karena Pita suaranya Itu ada di dalam Penolokan Yang berhubungan dengan Piroidi itu sendiri Adalah sarap Yang mengurus Pita suaranya Sehingga dalam tindakan Operasinya Kita selalu menghindari Untuk menyentuh Sarap yang sebut Jadi ada teknik sendiri Yang kita bekerjakan Dimana kita Pasti tidak akan menyentuh Sarap Jadi kita Biasanya perlu Saya dapatkan Tiroid Kita mesti bekerja Dari pinggir Dari pinggir Baru kita Geser ke tengah Sehingga sarapnya Bebas Sebenarnya itu yang paling penting Yang kedua Dalam operasi Tiroid itu Kita berhadapan dengan Kelenjar para Tiroid Yang ada Di dinding Yang ada di kapsul Tiroid itu Nah ini juga Ada tekniknya Untuk kita sisihkan Ke bawah Sehingga ada Jadi tidak usah takut Kalau operasi Tiroid Ya itu dok Sebetulnya kita Pengen dengar Dari dokter Padahal kan Kalau kita Dikonsultasi Itu kan Hanya beberapa menit Kalau tidak bisa Curhat Ketakutan Ketawa Tidak sampai Yang dirasakan Jadi ini menurut dokter Dimenti Sudah pakarnya Beliau mau operasi Pasien dengan Tiroid Dan pun Saya sendiri Saya takut Pasien tangkap juga Pasien yang popular Memang Ketakutan itu Akan selalu ada Teman-teman Tapi menurut dokter Sudah bilang Jangan takut Memang itu prosedurnya Dan tidak akan Berbahaya Pasti dokter tahu Bagaimana protokolernya Yang benar Yang baik Yang cocok Dengan kondisi setiap orang Karena Pasien itu Persifat individual Differencesnya Berbeda ya dok Yang setiap orang Penanganannya pun Pasti akan berbeda Bisa jadi saya Dan anda Berbeda penanganannya Dan jangan Bagaimana nanti Penanganan kelanjutannya Itu yang harus ditanyakan Ke dokter yang penanganannya Nah dok Diskusi kali ini Sangat insightful Dok Kita bisa menambah Wawasan ya Tidak hanya di kanker tiroid Tapi Ternyata kanker tiroid ini Berkorelasi ya Dengan gerbuan fungsi yang lain Iya Ada yang bisa berkorelasi Nah teman-teman Mokon untuk diambil Rikmahnya Dan diskusinya ini Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan jangan lupa ya dokter ya Karena temanya kita kali ini adalah Peduli kanker tiroid Kita harus aware Dan peduli Terhadap kondisi diri kita Maupun orang-orang di sekitar ya Iya Dan dokter tadi sudah memesan Untuk jangan lupa Periksa leher anda Iya Harus periksa leher dan bulan Iya Jadi sudah tahu kan Cara periksa leher Iya Tadi dokter sudah Bisa diperagakan Iya Jadi leher itu Dan meriksa Pertama kita lihat ke jermin Kalau kita di depan jermin Kiri kanannya Semetrisnya Iya Iya Kalau untuk tiroid Yang utama adalah Yang terletak di Bagian tenang Jadi kalau di leher Depat ya Ya Dia ada otot yang melintang Dia ada di bagian tengah Dari otot Kalau sekiranya Kemudian Yang berikutnya lagi Coba melakukan Gerakan menelan Kalau sekiranya Ada benjolah yang ikut bergerak Pada waktu menelan Itu pasti tidak Jangan lupa Dan jangan lupa juga Periksa Pelenja Dendak bunyi Yang ada di pinggir Dari otot Dendak bunyi Dan pelabarnya Lebih bagus dengan Perut jari Dengan tiga jari Jadi tiga jari ini Dendak bunyi Lebih gampang kita Untuk mendapatkan Kalau sekiranya ada Dan pengbesaran Dari kerja kita Yang berupakan Anak Dari Kepang kita Tosca Mohon diri Dan see you on My live chat Terima kasih Sama-sama